Di video kali ini saya akan membahas yaitu cara kita membeli reksadana di bareksa Nah bagaimana caranya? Simak video penjelasannya berikut ini Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Mulyono Herlambang Channel yang memberikan berbagai informasi yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman Nah di video kali ini saya akan membahas yaitu cara kita membeli reksadana di bareksa Oke langsung saja kita masuk ke video pembahasan Nah buat teman-teman yang belum melakukan pendaftaran di bareksa Itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya, silahkan untuk ditonton Nanti linknya saya akan berikan di deskripsi video Oke disini untuk kita membeli reksadana di bareksa Bisa kita klik disini teman-teman produk Nah kita klik saja Nah disini ada produknya yaitu ada pasar uang Ini ya teman-teman kita lihat disini Kemudian ada pendapatan tetap Kemudian ada campuran Ada reksadana saham Indeks dan semua Nah disini saya biasanya membeli reksadana Saham teman-teman Kenapa reksadana saham? Karena disini retunnya lebih besar Tetapi disini resikonya juga tinggi Kemudian disini ada 47 produk ya Nah disini bisa kita filter Kita filter misalnya kita ingin mencari produk Reksadana saham produk Kita bisa filter sariah Kita reset filter ya Nah kita tampilkan 8 Nah untuk reksadana saham sariah itu ada 8 produk Nah ini ya teman-teman ada 8 produk Nanti teman-teman bisa pilih sendiri Kemudian disini bisa juga untuk kita filter Selain kita bisa filter sariah Kita bisa juga filter minimal investasi Nah disini sudah bisa kita berinvestasi minimal 10 ribu teman-teman Nah disini ada 2 produk Untuk minimal investasi 10 ribu Untuk di reksadana saham Coba kita lihat di semua Kalau di semua disini ada 137 produk teman-teman Nah filter selanjutnya yaitu kita bisa memilih manajer investasi teman-teman Disini ada banyak sekali manajer investasinya ya Silahkan untuk dipilih Dan disini biasanya saya menggunakan manajer investasi yaitu Ini ya teman-teman Suture Investment Ini menurut saya lebih bagus teman-teman Nah kemudian selain filter disini ada short Kita coba klik short ya Nah di short ini dia bisa menampilkan Nama sesuai urutan dari A ke Z Kemudian imbal hasil tertinggi Kemudian dana kelolaan tertinggi Nah kita bisa pilih misalnya imbal hasil tertinggi Kita terapkan Nah disini imbal hasil tertingginya yaitu 156,32% teman-teman Selanjutnya disini ada periode imbal hasil Disini ada 5 tahun Kemudian ada 3 tahun dan yang paling rendah setahun Nah disini saya akan pilih yaitu Periode imbal hasil 1 tahun Kemudian disini filternya Saya akan pilih yaitu 100.000 Nah kita tampilkan Oke yang di paling atas disini ada Suchor Investment Equity Fund Nah saya akan pilih ini saja teman-teman Karena disini bisa kita lihat Ini ratingnya itu Lebih bagus ya daripada yang lain Karena disini tadi saya filter yang Barometer tertinggi bintang Nah sekarang coba kita pilih imbal hasil tertinggi Siapa yang akan paling atas Nah kalau imbal hasil tertinggi Yang paling atas yaitu Suchor Investment Equity Fund Nah disini tapi disini bintangnya 4,38 teman-teman Disini saya akan filter yaitu Yang barometer tertinggi saja Oke teman-teman bisa kita lihat disini Harga dari reksadana disini pada Turun semua ya teman-teman Nah pada saat harga reksadana turun Seperti ini Inilah kesempatan kita Untuk berinvestasi teman-teman Karena bisa jadi Nanti seminggu ke depan Harganya mulai naik Nah pada harga mulai naik tersebut Barulah kita jual Agar kita memperoleh keuntungan Nah disini saya akan pilih Investasi ke Suchor Investment Equity Fund Ini saja ya teman-teman Kita klik disini Nah bisa kita lihat disini grafiknya Ini 5 hari yang lalu ya Disini terjadi penurunan 2,380 Dari yang harganya 2,460 Menjadi 2,380 teman-teman Nah disini selain kita bisa melihat kinerjanya Disini ada 5 hari 1 bulan 1 tahun 3 tahun Nah kita bisa lihat grafiknya teman-teman Nah ini Kemudian disini untuk imbal hasilnya 1 tahunnya 12,80% 3 tahunnya 13,36% Kemudian 5 tahunnya 133,27% Lumayan bagus ya teman-teman Kemudian disini selain kita bisa melihat kinerja Disini juga bisa untuk kita melihat informasi dan simulasi Coba kita klik ya Untuk manajer investasinya yaitu Suchor Invest Asset ya Tanggal peluncuran 8 Mei 2012 Nah disini minimal pembelian 100 ribu Biaya pembelian gratis Biaya penjualan gratis Oke mantap ya teman-teman Kemudian disini juga ada prospectus maupun panpaksitnya Nah kemudian disini ada simulasi Disini saya akan langsung saja beli teman-teman Kita beli sekarang Oke kita masukkan saja Disini 100 ribu ya Nah disini harga per unitnya yaitu 2.377 rupiah Oke kita order sekarang Kita klik disini Nah kita setuju ya Saran dan kentuannya Kemudian kita order sekarang Nah disini kita baca lagi ya teman-teman Kententuan harga dan unit reksadana Terasasi pukul 00.01 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat Harga per unit Mengikuti harga pada hari pembayaran Nah kemudian transaksi pukul 13.01 sampai dengan 23.59 WIB Harga mengikuti harga unit H plus 1 pada hari kerja bursa berikutnya Berlaku pada hari kerja bursa Nah disini artinya teman-teman Harganya itu kalau kita membeli di bawah jam 1 siang Dia mengikuti harga hari ini Nah harga hari ini yaitu 2.377 rupiah Nah sedangkan pada saat kita membelinya Lewat di jam 1 siang Maka harganya itu mengikuti harga di hari berikutnya Bukan di harga ini teman-teman Bisa jadi nanti di hari berikutnya harganya tinggi Bisa jadi juga harganya rendah Nah jadi disini kalau ingin membeli Belilah di bawah jam 1 siang teman-teman Oke kita order sekarang Nah kita setuju saja ya Oke disini metode pembayaran Transfer e-money Pembayaran instan verifikasi secara otomatis Nah disini ada Metode pembayaran OPPO Kemudian ada transfer virtual account Nah disini ada bank BCA Permata BRI Cimniaga Mandiri BNI Transfer bank manual Verifikasi manual upload bukti pembayaran Tapi disini ternyata ada biaya pembayaran ya teman-teman Bisa kita lihat disini Nah ternyata ada biaya pembayaran Coba saja ya Coba kita beli menggunakan BRI Nah ternyata disini ada biaya pembayaran Yaitu Rp3.100 Jadi kita membayarnya sebesar Rp103.100 teman-teman Oke gak apa-apa ya Kita beli saja Kita bayar sekarang Nah disini ada nomornya ya teman-teman Kita klik saja disini Kita salin Oke kita bayar sekarang Oke teman-teman disini sudah saya bayar ya Sudah saya transfer sebesar Rp103.100 Nah sekarang kita masuk di bareksa Kita cek status pembayaran Oke disini pembayaran telah berhasil Unit reksa dana sedang dalam proses teman-teman Nah sekarang coba kita lihat di foto polio Oke disini sudah masuk ya teman-teman Total investasi Rp100.000 Tapi disini masih dalam proses Jadi kita belum tahu Untuk imbal hasilnya teman-teman Kita tunggu saja di hari esok Baru kita bisa melihat Imbal hasilnya teman-teman Oke mungkin sekian saja video sekali ini Yaitu cara kita membeli reksa dana Untuk pertama kalinya Di aplikasi bareksa Semoga video ini bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Dan jangan lupa untuk saksikan video Seputaran investasi online lainnya Itu ada di playlist youtube video saya Nanti untuk linknya saya akan berikan di deskripsi video Sekian video saya kali ini Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya